Hai om swastiastu yoyo teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan wawah dari Banyar Bino Kajao dan Pasar ke Truno Bineka dari tahun 2010 sampai 2020 kita mulai saja dari tahun 2010 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2010 ya dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya Horta Rumah Dua Raksasa teman-teman ya benar-benar bagus kali ya Josh kita lanjut ke 2011 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2011 dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya seorang manusia ya yang menggunakan kemeja membawa koper ya keren sekali ya benar-benar trendy sekali ini kreatif sekali dari Banyar Bino Kajao Josh Oke lanjut ke 2012 meluncur ini dia teman-teman wih mengarikannya karya di tahun 2012 dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya sosok-sosok celuluk ya teman-teman ya sepertinya sedang mengganggu para manusia ya benar-benar bagus sekali Josh kita lanjut ke 2013 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2013 dari Banyar Bino Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya dengan judul gogoh Baruno murti teman-teman ya sepertinya ini adalah pertarungan dua lautan teman-teman ya melawan sosok-sosok raksasa yang berwarna merah ya Nah dua lautan yang berwarna biru ini menaiki ya ikan yang berkepala gajah teman-teman ya benar-benar bagus sekali Oke bagi teman-teman yang tidak tahu ya dimana tuh lokasi dari Banyar Bino Kajao ini ya nah Banyar Bino Kajao ini terletak di desa hubung kajah teman-teman ya Kecamatan dan Pasar Utara ya teman-teman nah ini di malam hari di Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya okokonya terlihat sangat bagus ya benar-benar joss kita lanjut ke 2014 cekidot ini dia leman karya di tahun 2014 dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya sepertinya ini adalah sosok-sosok celuluk juga ya atau sejenis dari penglihatan teman-teman ya bagus sekali ya top Oke kita lanjut ke 2015 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2015 dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya se-ekor babi raksasa teman-teman ya benar-benar getih sekali joss kita lanjut ke 2016 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2016 dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya dengan judul logokoh Sang Rare Angon teman-teman ya seorang anak manusia teman-teman ya membawa sebuah layangan kupu-kupu ya teman-teman ya menunggangi seekor kerbau ya teman-teman ya bagus sekali ya nah dimana Rare Angon ini biasanya dikisahkan teman-teman ya sebagai seseorang yang sangat menggemari layangan ini teman-teman ya uh dia juga membawa sebuah seruling ya teman-teman ya kreatif sekali dari Banyar Bino Kajao ini teman-teman nah ini pada saat kokohnya diarak di malam pengerupukan ya teman-teman ya terlihat sangat bagus ya pembuatan kerbonya pun mirip seperti kerbau asli ya benar-benar bagus kali ya joss kita lagi ke 2017 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya dari Banyar Bino Kajao dan Pasar teman-teman ya sosok-sok raksasa teman-teman ya sepertinya sedang ingin memakan bulan teman-teman ya tetapi ada Dewi ya teman-teman ya yang melindungi bulan itu yang sepertinya juga ketakutan ya melihat kedatangan si raksasa itu teman-teman ya mungkin Dewi ini adalah simbol dari bulan tersebut ya teman-teman ya sepertinya ingin mencoba melarikan diri ya dari kejaran si raksasa ini ya teman-teman ya benar-benar bagus sekali ya lihat teman-teman raksasanya juga menyeramkan ya ini pada saat kokohnya diarak teman-teman ya di malam pengerupukan ya terlihat sangat bagus ya benar-benar joss kita lanjut ke 2018 let's go mengerikan teman-teman ini dia ya karya di tahun 2018 dari Banyar Bino Kajao ya teman-teman ya sosok celuluk ya teman-teman ya mengerikan sekali ya joss kita lanjut ke 2019 let's go mengerikan teman-teman ini dia ya karya di tahun 2019 dari Banyar Bino Kajao dan pasar teman-teman ya dengan judul gogoh sanghyang ajikalo cakra ya teman-teman ya bagus sekali ya teman-teman ya sosok raksasa yang berwarna abu-abu ya teman-teman ya yang berbadan sangat besar dan sangat tinggi ya sepertinya di punggungnya itu ada cakra bertuliskan aksara-aksara ya teman-teman ya benar-benar bagus sekali ya joss oke ya bagi teman-teman yang kita tahu apa itu gogoh teman-teman nah gogoh itu adalah simbol perwujudan dari butel kalau teman-temannya atau roh jahat roh halus ya teman-teman nah biasanya gogoh itu diarak sebelum hari raya nyepi ya biasanya berlangsung pembuatan 2-3 bulan pembuatan teman-teman dengan biaya yang cukup gede yaitu puluhan juta ya teman-teman ya nah biasanya gogoh itu sendiri diarak satu hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman yaitu di malam pengerupukan ya teman-teman ya biasanya setelah selesai pengarakan gogoh 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 itu langsung dibakar teman-teman sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau butel kala itu sendiri ya teman-teman ya lihat teman-teman sangat-sangat mengerikan ya bermatakan merah ya ngeri sekali dan sangat seram ya teman-teman bagus sekali ya teman-teman ini asitetnya sudah pasti jago ya dilihat dari karyanya sangat bagus sekali ya benar-benar jos gandos top oke kita lanjut ke 2020 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2020 dari banjar binohkaja teman-teman dengan judul gogoh asu gaplong ya teman-teman ya sosok raksasa anjing ya teman-teman ya benar-benar bagus sekali jos oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like komen dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur sukses semua Om Santi 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 Om Om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati